Berbagai cara dilakukan polisi untuk mengungkap kasus aksi kejahatan jalanan. Di Medan Sumatera Utara, tim Pegasus Polsek Medan Timur berhasil meringkus komplotan begal sadis dengan menyamar sebagai emak-emak pengendara motor berdaster. Mengendarai motor dengan berbaju daster dan berhijab seperti emak-emak. Dilakukan seorang polisi di Medan Sumatera Utara saat berpatroli malam di sejumlah ruas jalan yang rawan aksi kejahatan. Cara ini menjadi taktik baru tim penanganan gangguan khusus Pegasus Polsek Medan Timur untuk memancing dan menciduk kawanan begal yang kerap beraksi di jalanan kota Medan. Penyamaran sebagai emak-emak dianggap efektif untuk meringkus para begal motor yang kerap menyasar pengendara perempuan. Cara itu pun berhasil. Tiga orang komplotan begal sadis berhasil dilumpuhkan saat beraksi. Ketiga pelaku yang dikenal sadis dan licin ini ditangkap setelah tiga minggu kabur usai beraksi di kawasan jalan perkebunan kecamatan Medan Timur, kota Medan. Korbannya adalah seorang ibu, pedagang warga jalan Purwosari, kecamatan Medan Timur yang harus dirawat intensif di rumah sakit akibat menderita luka serius di bagian kepala dan kaki. Dari catatan polisi, komplotan begal tersebut telah beraksi sebanyak lima kali di tempat yang sama pada dini hari. Akibat perbuatannya, komplotan begal ini pun terancam akan hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipalapah Harahap, Ayus melaporkan.